Saya juga sudah mempunyai Spiderman dan Dekan, itu kata-kata Haris. Kata-kata dengan Haris, Fathia sendiri bertampak santai dalam proses pertidangan pendana hari ini. Menurutnya, tak ada persyaratan khusus di dalam sidang pendana kasus tugas pencaman yang membaik yang mengeratnya bersama Haris. Seperti yang diketahui, Haris dan Fathia tergerat menjadi tersebut dalam kasus pencaman yang membaik terhadap Menteri Koordinator Marikinan dan Marifes, Luhut Bintar Pajaitan. Saat ini sudah masih babak persidangan. Yang mana keduanya telah dijelat dengan pasal dakwaan. Ini pasal 27 ayat 3, jumlah pasal 45 ayat 3, undang-undang informasi dan transaksi elektron atau di sini jumlah pasal 55 ayat 1, pasal 1 KUMP. Sebagai informasi, untuk sidang dakwaan atau pembacaan dakwaan terhadap terdakwa haris-haris pada tadi sekitar pukul 12 siap sudah selesai. Dan nantinya akan melanjutkan dengan pembacaan dakwaan terhadap satu terdakwa lainnya, yaitu Koordinator Kontras, KUMP, Pak Tia, Maudian. Demikian, laporan dari saya, May, kembali ke video. Terima kasih, Rekan Fahmi, atas laporan Anda. Dan tribunan arsu wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Haris Azhar berikut tayangannya untuk Anda. Seorang ibu muda bernama Nilawati berusia 25 tahun menjadi korban perampokan saat tertidur pulas di rumahnya pada minggu 2 April menjelang waktu imsak. Saat itu, korban sendiri di rumahnya di Komplek Geria Islamic Center Blok A, Dusun Al-Ihsan Gampong Paya, Bujok, Bramo, Kejamaatan Langsa Barat. Sedangkan suaminya, Pratama Syafani, masih berada di kaunter penjualan pulsa di Gampong Paya, Bujok, Selemak. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Subir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan, Subir. Terima kasih ya, May. Terima kasih ya, May. Terima kasih ya, May. Menurut keterangan dari Kerman, saat itu sekitar 1-3 lewat. Dirinya sendiri di rumah. Sedangkan suaminya bekerja menjual pulsa atau pakai data di kaunter api milik suaminya di Jalan Amadiani atau Jalan Protokol, Gampung, Paya, Bujok, Selemak. Saat itu perban berada di rumah sendiri, tidak mengunci pintu depan rumahnya. Karena mungkin selama ini ketika suaminya pulang tidak lagi mengunci, namun pada hari itu perban tiba-tiba terkejut. Karena didatangi oleh pelaku yang diduga lebih dari setorang langsung masuk kamar korban yang kondisi kamar korban waktu itu menghidupkan lampu remah-reman. Korban waktu itu langsung dibutkap menggunakan bantal mukanya. Namun korban sempat melakukan perlawanan hingga menjerit, sehingga pelaku waktu itu kalah, langsung memukul korban. Hingga korban mengalami luka agasius di bagian mukanya yang mengeluarkan darah. Bahkan menurut keterangan korban, dari informasi lanjutan yang kita peroleh, pelaku memiliki berincana juga ingin melakukan perbuatan tidak sepenuh berhadap korbannya itu sebelum menjual. Membekap muka korban, pelaku sempat merabah-rabah tubuh korban. Karena telah korban menjerit waktu itu, pelaku langsung memukul muka korban hingga mengantukkannya ke semen. Sehingga korban sempat tidak sadarkan diri hingga berapa waktu kemudian. Selanjutnya pelaku langsung kabur dengan membawa satu sepeda motor Honda Beat milik korban, serta satu dompet yang merisikkan uang sekitar 2 juta lebih, antara 2 juta dan 3 juta, 3 juta. Serta satu handphone merek Oppo milik korban. Sehingga saat ini, kasus tersebut telah ditahani oleh pihak berwajib. Pihak berwajib yaitu dari Satuan Restrim Kriminal Polres Langsa bersama Polres Langsa, saat ini sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus penjurian dengan kerasan atau perampokan tersebut. Ya, amai. Demikian kita laporkan dari Langsa. Terima kasih, Rekan Subir, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tidak ada warga yang menaruh curiga terhadap empat orang maling yang beraksi di Rejo Sari, RT4 RW15, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjar Sari, Kota Solo. Termasuk marwati yang saat itu sedang menjemur pakaian di lantai atas rumah. Empat orang maling itu padahal sempat mondar-mandir di kampung. Tidak ada akan mengunggungwo selanjutnya, Rekan berkawa한 against J다3 Yara- Board, Yes! Beduf pada kesin! OFFIC- normalmente PR instructions Terima kasihitada di Kage ini sangat menghargai. Ini sangat penting .. Kami akan dipanggap 3D 정도 makan. Terima kasih. Kami akan membuat 4D untuk buat 5D kemudian. 5D? 5D? 5D kemudian. 4D kan? 4D baik. Kami akan berkongan pertama kali. Kami akan bergerakannya. Kami akan berikutnya bergerak. Kami akan bergerak. Kami akan bergerak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku itu seperti ini? Aku akan meletakkan seperti ini Saya tidak terlalu berikan ini Saya akan meletakkan Oke Aku melihatnya terlalu berdiri ini Aku telah menunggu ini Aku telah menunggu Aku telah menunggu Aku telah menunggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Penglihatan yang tepaskan oleh saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 huh oh uh b whoa tao raso pdao kooo yatta chu e Bersambungan tidak Jangan tidak Jangan... Oke? Wow.. Wow.. Sebenarnya.. Tion 탈락 Tion 탈락 Tion.. 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 karena dia tepati dia2 yang apa-apa Steve out Steve out saya membuat pencet yang banyak di segeri menggunakan di sini di sini di sini di sini di sini sedang berikan sesu Sehun yang sama Sehun out Sehun out Terima kasih telah menonton! 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 anaknyaMan, Tidak, Tidak, Tidak! Kanan? Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Aku harap 0. Mereka ada A tenha di sini. Kekekekekeantan? Tidak, 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 Tidak! Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 Tenggung 25 2 2 25 2 25 Tenggung 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 5 27 27 Stiv 15 14 0 0 0 0 0 내가 살려줬다 어떠셨나요 전반전 총 3개의 경기 3개의 경기였나요 세연의 경기 펜싱이 정말 야무졌네요 펜시용이 국가 대표 될려고 일단 전화 오늘 끝나고 병원 한번 가고 네 그러면 후반전이 기다리고 있으니까 후반전에 후반전을 가요 후반전으로 가요 버텨 마음껏 버텨 엉덩이 깨울아 버텨 봐 Oh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Posisi dari keempat unit rumah petak tersebut berdempetan dengan sebuah masjid serumah ibadah Terhasil, petugas lebih terlebih dahulu mengamankan dari sisi di bagian masjid Agar api tidak merendek ke bangunan masjid ataupun ke rumah masyarakat lainnya Berselang hampir 2 jam seribunat, api dapat dipadamkan dan dilakukan pendinginan biaya real bekas terbakar Untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang tampak atau mengeluarkan asap Dari konfirmasi kami dengan proses pangkalan seribunat, api berasumber dari Korsleting arusletik atau hubungan arus pendek yang terjadi di salah satu rumah kontrakan yang berada di bagian tengah Hingga akhirnya membakar semua bangunan yang terbuat dari semi permanen atau berbahan kayu dan papan Beruntung dalam kejadian ini tidak ada keruban luka maupun keruban jiwa Namun kerugian material yang dihitung dan dialami oleh pemiliknya kerugian mencapai 400 juta rupiah Demikian laporan kami dari Kauten Pelalawan kembali ke Rekan Medi Studio Terima kasih Rekan Joana Stanjung atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners Bencana alam terjadi di 10 titik di Kabupaten Kuningan Hal itu menyusul curah hujan yang mengguyur selama 6 jam yang terjadi di daerah Bencana alam akibat hujan berlangsung itu diantaranya seperti longsor, banjir, akibat luapan air sungai, serta pohon tumbang Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Cirebon, Ahmad Tripai, yang kini sudah terhubung bersama kami Silakan Rekan Ripai Baik May dapat saya sampaikan mengenai bencana alam yang terjadi di Kabupaten Kuningan Itu diakibatkan daripada curah hujan turun berjam-jam Hal itu terjadi di 10 titik yang berada di Kabupaten Kuningan Namun dari bencana alam itu bisa bukan pada kejadian tertentu Tapi ada beberapa kejadian seperti tanah longsor, kemudian banjir akibat luapan air sungai Dan beberapa bangunan yang terbawa arus luapan sungai Seperti terjadi di Desa Sikondang, Kecepatan Hantara Begitu juga untuk jalan longsor terjadi itu Dan menutup akses kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu terjadi di beberapa daerah Sekitar kejadian tersebut malam tadi Diteramati di lokasi malam Kondisi bencana alam tersebut akibat curah hujan yang memang mengguyur Kabupaten Kuningan Sekitar 6 jam lamanya Atau dari mulai jam 3 sore hingga jam 9 malam Pagi tadi pelaksana BPPD Kabupaten Kuningan Indra Bayu Permana sudah mengklaim bahwa Untuk evakuasi dan pembersihan material longsor itu sudah dilakukan Dan hingga menurunkan alat-alat berat Dalam melakukan pembersihan material longsor Demikian yang dapat saya sampaikan Baik, terima kasih Rekan Ripai atas laporan Anda Dan tribunan swartawan kami juga telah menghimpun wawancara Dengan Kepala BPPD Kuningan Berikut tayangannya untuk Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Indra Bayu Permana, Kepala Pelaksanaan BPPD Kabupaten Kuningan Melaporkan situasi terkini pada pukul 21.11 Waktu Indonesia Barat Sebagai mana kita rasakan bersama Bahwa saatnya sebagian wilayah Kabupaten Kuningan Terjadi hujan yang cukup deras di beberapa titik Dan intensitas hujan juga sudah cukup lama dari mulai tadi maghrib Sehingga akibat curah hijau cukup ini sendiri Beberapa aliran sungai Diindikasikan atau terpantau kepada kami Arusnya cukup deras dan juga debit air cukup tinggi Dan di Bendung Ciklesik sekarang statusnya adalah waspada Ini yang patut kita pantau lebih lanjut Dan hujan masih berjalan Sehingga yang sudah terlaporkan juga kepada kita ada beberapa titik kebencanaan yang terlaporkan Sementara yang sudah masuk ada sekitar 10 atau 11 kejadian Baik itu banjir dan tanah longsor Ada pun terkait informasi tadi di desa Cikondang dari aliran sungai Ciperdak Itu betul adanya informasi seperti itu Dan informasi ini yang paling penting adalah yang terlaporkan kepada kami Sekarang tidak ada perban jiwa Hanya memang ada beberapa rumah pemukiman Secara perasaan umum terdampak Baik itu yang terkena longsoran Ataupun juga terendam dan sebagainya Dan ini masih dalam proses pendataan Dan sampai saat ini tidak ada perban jiwa Dan kembali lagi kepada yang di sungai Ciperdak itu Di desa Cikondang, Hantara Itu betul kejadian seperti itu Dan ini pernah terjadi sebelumnya di tanggal 21 Januari Ratusan rumah rusak akibat angin puting beliung Yang menyapu Kejamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Pada minggu 2 April kemarin Sekretaris Daerah Kebupaten Purwakarta, Norma Nugraha mengatakan Ada 159 rumah rusak akibat bencana angin puting beliung Yang menerpa sembilan desa Yang ada di Kejamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung Oleh wartawan Tribun Jabar, Deanza Valevi Yang kini sudah terhubung bersama kami Silakan rekan, Deanza Baik, Mei dan Tribunas Bisa saya laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat Bahwa pada minggu 2 April 2023 kemarin telah terjadi Bencana hal yang Angin puting beliung yang menerpa Kejamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Akibat dari bencana hal tersebut Tidak hanya ada 159 rumah rusak Yang dimana dikasifikasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Norma Nugraha Yang ini dari rusak ringan sedang hingga berat Dan saat ini pemerintah Kabupaten Purwakarta, Norman mengatakan Telah melakukan pendataan terhadap rumah mana saja yang rusak Karena nantinya warga yang terdampak tersebut akan diberikan bantuan Namun untuk nominalnya sendiri hingga kini Temkap Purwakarta masih melakukan pendataan Dan belum menginginkan mengeluarkan informasi terkait bantuan yang akan diberikan Padahal untuk penanganan sementara Pemerintah Kabupaten Purwakarta Telah membangun posko di setiap kantor desa Yang terdampak akibat angin puting beliung Ada pun 159 rumah yang mengalami kerusakan di kecamatan tersebut Kecamatan Bojong tersebut Terbagi 9 desa Di antaranya desa Sindang Panom Bojong Barat Sibing Bin Pangkalan Sikaris Sipendai Suka Manah Dan desa Bojong Timur Dari kejadian tersebut pula ada satu orang Ibu ade berusia 60 tahun yang mengalami luka ringan Untuk sementara saat situasi saja yang bisa saya laporkan Terima kasih Rekan Dianza atas laporan Anda Dan tribunan suartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga Serta sekda Kabupaten Purwakarta berikut tayangannya untuk Anda Mulai terjadi setelah lima Sekitaran setelah lima Keadaan lagi di bawah Lagi di rumah bawah Lagi masak Soalnya kan mau buka puasa Kemudian dengar hujan Hujan itu kayak hujan Es Hujan es Pertamanya hujan es Terus suara angin Suara angin Kencang banget Terus Lari keluar Lihat mama lagi di tangga Lihat ke atasnya udah pada terbang Angin gede Atap udah terbang Udah pada terbang atapnya Terus Saya lari Bawa anak Mau keluar Keadaan di luar Hujan daras Petir sama Berkait dengan Berencana Kutingguliung Yang terjadi pada hari Minggu Tanggal 2 April 2023 Di Kecamatan Bupak Kabupaten Purwakarta Kita sudah melakukan Asesmen Teman-teman BPPD Dibantu dengan TNI Polri Teman-teman Kecamatan Kepala Desa Sudah melakukan asesmen Dari semalam Sampai hari ini Ditemukan ada 159 rumah Yang terdampak Dengan Klasifikasi Rusak sedang Rusak ringan Dan rusak ringan 159 rumah Ini tersebar Di 9 desa Di Kecamatan Bojong Nah tentunya Karena memang Ini butuh Penanganan Kemudian Jadi kami Pemerintah Kabupaten Purwakarta Melalui BPPD Akan membuat KOSPO Di Kecamatan Bojong ini Untuk terus Melakukan Apa namanya Asesmen Dan terus Melakukan Kemantauan Terhadap Kondisi Masyarakat Di wilayah Kecamatan Bojong Jadi untuk Penanganan sementara Kamu persiapkan POSKO ya Pak? Ya penanganan sementara Kita persiapkan POSKO Sambil kami Dari jajaran Dan juga melakukan Pendataan Kepada masyarakat Yang terdampak Dan Untuk selanjutnya Kita akan Rencana Berikan bantuan Wilayah Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat Kembali diterjang banjir Pada Minggu 2 April Banjir meluap Sejak pukul 17 Waktu Indonesia Tengah Di Kecamatan Monta Kabupaten Bima Banjir merambat Hingga ke Kecamatan Tetangga Yakni Kecamatan Woha Informasi selengkapnya Ini akan disampaikan langsung Oleh wartawan Rebun Lombok Atina Yang kini sudah terhubung Bersama kami Silahkan rekan Atina Baik Terima kasih Dekan May Selamat siang Kepada Sampai saya sampaikan Dari Kabupaten Bima Sejak kemarin Wilayah Kabupaten Bima Kecamatan Monta Dan juga Kecamatan Woha Direndam banjir Sejak pukul 17 Waktu Indonesia Tengah Banjir Mulai meluap Pertama Berada di Kecamatan Monta Menyapu Beberapa desa Mulai dari Desa Simpasai Hingga dengan Perbatasan Antara Kecamatan Simpasai Kecamatan Monta Dengan Kecamatan Woha Namun Di sekitar Pukul 20 Waktu Indonesia Tengah Banjir Mulai meluap Di kawasan Kecamatan Woha Dimana Kecamatan ini Letaknya Lebih rendah Dibanding Kecamatan Monta Di Kecamatan Woha Dapat saya sampaikan Mei dan juga Tribunan Banjir Mengenang Hingga Ketinggian Satu Meter Dan ini Merendam Tiga desa Yang ada Di Kecamatan Woha Yaitu Desa Nisa Kemudian Ada Desa Desa Nisa Kemudian Desa Naru Dan juga Desa Dua desa Mohon maaf Sekali lagi Ada dua desa Yaitu Desa Nisa Dan juga Desa Naru Dua desa ini Ratusan rumah Direndam Hingga Sahur tiba Warga Masih berjibaku Dengan Ketinggian air Seperut orang dewasa Sehingga Mau tidak mau Warga Yang Mayoritas Beragama Islam Harus sahur Di tengah Kepungan banjir Pada Senin Dini hari Tadi Kemudian Juga Dapat saya Sampaikan Banjir Mulai terlihat Surut Pada Pukul Delapan Waktu Indonesia Tengah Namun Di beberapa Desa Yang ada Di Kecamatan Maksud saya Di beberapa Dusun Yang ada Di desa Nisa Maupun Juga Di desa Naru Masih Dikenangi Air Dan Ini Mau tidak Mau Warga Harus Menunggu Air Atau banjir Terkentu Surut Dengan Sendirinya Menurut Kalab BPPD Kabupaten Bima Isyirah Mengatakan Banjir Di kawasan Kecamatan Wah Ini Memang Agak Sulit Surut Karena Letaknya Pada Padat Pemungkiman Dan Juga Letak Dari Kecamatan Ini Yang rendah Dibanding Kecamatan Lain Hingga Saat Ini Menurut Isyirah Tim TRC Yaitu Tim KJ Cepat Dari Pemerintahan Kabupaten Bima Sudah Turun Untuk Menhimpun Dampak Dari Banjir Tersebut Sehingga Bantuan Bisa Segera Diturunkan Sementara Itu Dari Pemerintah Desa Nisa Kecamatan Woha Meminta Kepada Bipati Bimah Hacah Indah Damai Antiputri Untuk Segera Membangun Dapur Umum Bagi Warganya Banyak Sekali Korban Atau Dampak Banjir Ini Yang Berusia Anak Dan Lansia Sehingga Membutuhkan Asupan Makanan Karena Dari Warga Sendiri Hampir Tidak Ada yang Bisa Melakukan Proses Masak Memasak Karena Hampir Seluruh rumah Mereka Terendam Banjir Dan Juga Bisa Sampaikan Laporan Dari Adat Yang Dipor Oleh Dari BPBD Terhitung Sejak Januari Hingga 31 Maret 2023 Ada 57 Kejadian Banjir Yang Terjadi Di Wilayah Kabupaten Bima Dari 57 Kejadian Banjir Ini Terdapat Seribu Lebih Jiwa Yang Terdampak Dan Juga Dari 11 Lebih Jiwa Yang Terdampak Dari Puluhan Ribu Jiwa Ini Tiga Di Antaranya Menigal Dunia Hingga Data Pada April Ini Belum Ter-input Dalam 57 Kejadian Banjir Dan BMKG Bima Juga Terus Mengeluarkan Peringatan Dini Bahwa Kemungkinan Atau Potensi Hujan Dengan Intensitas Sedang Hingga Lembat Serta Disertai Juga Petir Masih Terjadi Di Wilayah Bima Hingga Tiga Hari Kedepan Demikian Rekan May Kembali Ke Studio Terima Kasih Rekan Atina Atas Pelaporan Anda Selamat Bertugas Kembali Kita Beralih Informasi Selanjutnya Tribuners Kecelakaan Laut Terjadi Di Kawasan Perairan Karang-Rangkorek Sekitar 20 Mil Dari Muara Air Kantung Kejamanan Sunga Liat Kabupaten Bangga Pada Minggu 2 April Kapal KM Anggrek Yang Sedang Lego Jangkar Ditabrak Tongkang Tempat Muatan Yang Digandeng Oleh Tuk Bot Tinihari Saat Suasana Masih Gelap Gulita Kedua Nilayan Berhasil Diselamatkan Kapal Jombreng Sedangkan Rekannya Tidak Bisa Berenang Hilang Di Laut Informasi Selengkapnya Akan Disampaikan Langsung Oleh Wartawan Bangga Pos Dedy Marjaya Yang Kini Sudah Terhubung Bersama Kami Silahkan Rekan Dedy Selamat Siang May Selamat Siang Rekan Dedy Silahkan Dengan Laporan Anda Dapat Saya Laporkan Bahwa Kemarin Terjadi Kecerakaan Laut Di Kawasan Karang Rangkore Sekitar 20 mil Dari Kecamatan Sungai Kabupaten Bangga Dimana Kapan Layan Jenis Jaring Bernama AKM Anggret 1 Ditabrak Oleh Tongkang Yang Melintas Saat Karpal Layan Tersebut Sedang Leku Jangkar Atau Istirahat Saat Itu Tiga Layan Kejadian Tersebut Berlangsung Cepat Karena Hari Masih Kelap Dimana Ketiga Layan Itu Awalnya Sesudah Melakukan Melaksanakan Kegiatan Sahur Dan Bersiap-siap Untuk melakukan Aktivitas Di pagi Hari Namun Tanpa Diduga Mereka Tidak Melihat Satu Unit Tongkang Yang Digandeng Oleh Takbot Langsung Menabrak Mereka Hingga Kapal Ter Tabrak Hingga Masuk Ke dalam Air Di bawah Tongkang Tersebut Menurut Pengakuan Dari Korban Sendiri Saat Ditabrak Mereka Sempat Berada Di dalam Air Di bawah Tongkang Sekitar 30 Minit Sebelum Mereka Keluar Dan Berhasil Keluar Kapal Dalam Kondisi Sudah Pecah Melihat Hal tersebut Dua Nelayan Yang selamat Atas Nama Marzuan Dan Eka Berhasil Menggapai Sisa-sisa Bangkai Kapal Untuk Mengapung Sementara Rekan Satu lagi Bernama Junaidi Hilang Dan Berdasarkan Pengakuan Kedua korban Selamat Memang Junaidi Tidak Bisa Berenang Setelah Satu jam Mengapung Mereka Pada Sat Suaca Sudah Mulai Terang Mereka Terlihat Oleh Kapal Compeng Dan Diselamatkan Selanjutnya Tim Sargabungan Dari Direkturat Polisi Perairan Udara Polda Pangkap Hitung Bersama Dengan Satpol Air Polres Bangka Basarnas Pangkal Pinang Dan Tim BPD Serta Relawan Laser Gaban Menyelakuin Penyebutan Di lokasi Tempat Mereka Diselamatkan Oleh Kapal Compreng Tersebut Selanjutnya Kedua Nelayan Yang selamat Ini Dibawa Menuju Pos Markas Pos Markas Unit Direkturat Polisi Perairan Udara Di Kawasan Jelitik Kaputen Bangka Keduanya Tidak Mengalami Luka Serius Hanya Mengalami Lecek Dan Trauma Sementara Rekannya Hingga Saat Ini Masih Dalam Pencarian Tim Sar Gabungan Menurut Menurut Pengakuan Keduanya Saat Ditemui Di Ditemui Di Pos Markas Direkturat Polisi Pada Udara Mengaku Mereka Tidak Mengalami Hal Tersebut Sebelumnya Mereka Melakukan Penangkapan Menggunakan Jaring Namun Karena Tidak Ada Hasil Kemudian Ditarik Dan Likujangkar Rencananya Mereka Akan Melakukan Penangkapan Ikan Kembali Pada Pagi Harinya Namun Mengalami Kecelakaan Laut Menurut Salah Satu Rekan Korban Bernama Eka Korban Yang Hilang Tersebut Sempat Ditarik Oleh Dia Sempat Menarik Tangan Memegang Tangan Junaidi Namun Lepas Dan Menghilang Demikian Yang dapat Saya Laporkan Terima Kasih Rekan Deddy Atas Laporan Selamat Bertugas Kembali Kita Beralih Ke Informasi Selanjutnya Tribun Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Di Desa Terjun Kelurahan Payapasir Kecematan Medan Marelan Terbakar Pada Minggu 2 April Malam Menurut Keterangan Sekretaris Lurah Bernama Deni Api Pertama Kali Muncul Selepas Maghrib Namun Akibat Hembusan Angin Yang Cukup Kuat Serta Tumpukan Sampah Yang Mudah Terbakar Magha Api Dengan Cepat Merambat Informasi Selengkapnya Akan Disampaikan Langsung Oleh Wartawan Tribun Medan Apri Anto Yang Kini Sudah Terhubung Bersama Kami Silahkan Apri Terima kasih Selamat Siang Tribun Pada Hari Minggu Tanggal 2 April 2023 Sekirah Kukul 7 Malam Terjadi Kebakaran Di Tempat Pembuangan Sampah Atau TPA Desa Terjun Yang Dimana Pengakuan Dari Sekretaris Kelurahan Desa Terjun Bapak Denny Mengatakan Bahwa Api Pertama Kali Muncul Diketahui Pada Selepas Maghrib Yang Dimana Bermula Api Itu Masih Kecil Namun Akibat Kemusan Angin Yang Cukup Kencang Angin Dengan Cepat Meluas Sehingga Merambat Membakar Tempukan Sampah Yang Ada Disana Dan Dari Keterangan Pak Denny Sendiri Bahwa Api Itu Dapat Dipastikan Tidak Akan Merambat Ke Pemukulan Warga Diketah Memang DPA Desa Terjun Tersendiri Jarak Jauh Dari Rumah Masyarakat Sehingga Dapat Persekian Habi Tidak Akan Bertampak Tuk Pada Masyarakat Namun Masyarakat Hanya Mengalami Lampak Seperti Asap Cebal Dan Degu Yang Terbawa Busan Angin Yang Akibat Dari Angin Yang Cukup Pencang Dan Semalam pun Setidaknya Ada 6 unit Pemadam Api Dan Pihak Personel Pemadam Kebakaran Hingga Subuh hari Masih berada Di sana Untuk melakukan Pendingan Dan Dimana Memang Api Sudah Membakar Hingga Kebawah Tumpukan Sampung Tersebut Dan Dari Keterangan Masyarakat Mereka Cukup Resah Dikatakan Asap Cebal Dan Debu Yang Berterbangan Di bawah Busan Angin Tersebut Dapat Berasa Menyebabkan Penyakit Di setiap Minivlog aku Banyak banget Yang nanyain Gimana caranya Punya rambut sehat Kayak gini Udah berkilau Tebel lagi Dengan rambut Tebel ini Dan anak rambut Tumbuh Sebanyak ini Cuma modal Rp3.000 Perhari Jangan skip Video ini Buat kalian Yang mau Rambutnya Lebat Dan bagus Atau Rambut kalian Butuh Perawatan Khusus Karena 4 minggu Belakangan Ini Aku lagi Rutin Kramas Pake Sampo Dari Kelaya Hair Jadi Sampo Dari Kelaya Hair Treatment Ini Sampo Untuk Perawatan Rambut Yang Lebih Intensif Dan Ada 5 Manfaat Utama Dari Shampoo Ini Mengatasi Rebut Rontok Dan Kebotakan Membuat Rambut Lebih Cepat Panjang Hitam Dan Halus Dan Masih Banyak Lagi Kalian Pasti Penasaran Kenapa Bisa Sepowerful Itu Kandungannya Pure Herbal Ekstrak Minyak Kemiri Aloe Aloe Debuaya Itu Kayakan Asam Amino Dan Protein Yang Bagus Untuk Kesehatan Rambut Nah Kalau Ekstrak Kemiri Memiliki Banyak Kandungan Yang Baik Untuk Kesehatan Dan Pertumbuhan Rambut Gak Usah Ditanya Lagi Aman Atau Enggak Karena Emang Sudah Terbukti Kandungan Pure Herbal Anggota MPR Nur Azizah Tahmid Melakukan Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan Di Jalan Margondaraya Kecamatan Pancoran Mas Kegiatan Ini Dihadiri Ratusan Warga Dari Berbagai Kecamatan Di Kota Depok Nur Azizah Tahmid Mengatakan Kegiatan Ini Bertujuan Memperkenalkan Empat Pilar MPRRI Kepada Masyarakat Informasi Selengkapnya Akan Disampaikan Langsung Oleh Wartawan Tribun News Depok Hierony Musrama Yang Kini Sudah Terhubung Bersama kami Silahkan Rony Seperti yang Tadi Disampaikan Bahwa Anggota Dari Peraksi PKS Nur Azizah Kampit Pada Minggu 2 April Kemarin Melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR Atau Empat Pilar Kebangsaan Di Depok Tepatnya Di Tantor Bank BCB Depok Di Jalan Margonda Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Nah Sosialisasi Ini Merupakan Kegiatan Yang Harus Dilakukan Oleh Setiap Anggota DPR MPR Di Dakhirnya Masing-masing Nah Pantauan Dari Tribun News Depok Kemarin Kegiatan Ini Diikuti Oleh Ratusan Warga Kota Depok Dari Sebelas Kecamatan Perwakilan Sebelas Kecamatan Dan Menghadirkan Beberapa Pembicara Seperti Habib Muqsin Ahmad Al-Atas Lalu Ada Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Depok Ustaz Abdul Goni Lalu Yang Mempedah Empat Pilar Ini Adalah Profesor Nur Mahmudi Ismail Profesor Riset Di Badan Riset Dan Inovasi Nasional Atau PRIN Dan Merupakan Mantan Wakil Mantan Wali Kota Depok Dan Juga Pernah Menjadi Menteri Di Pemerintahan Justur Dulu Nah Menurut Nur Azirah Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Ini Merupakan Suatu Bentuk Upaya Untuk Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat Dan Juga Generasi Muda Akan Pilar Pilar Kebangsaan Yang Menjadi Penyangga Berdirinya Republik Indonesia Dengan Memahami Empat Pilar Ini Dihadapkan Tercipta Hidupan Yang Harmonis Dan Juga Rukun Dan Aman Di Negara Kita Ini Karena Semua Warga Memahami Pilar Pilar Kebangsaan Yang Menjadi Pedoman Bagi Setiap Warga Untuk Hidup Bersama Di Negara Ini Acara Sosialisasi Ini Dilakukan Pada Siang Hingga Sore Hari Dan Warga Sangat Antusias Untuk Melakukan Atau Mendengar Pengaparan Dari Para Panelis Yang Terlibat Dalam Sosialisasi Pilar Ini Demikian Laporan Kami Kembali Ke Anda Di Studio Terima Kasih Rekan Roni Atas Laporan Anda Dan Tribunar Suwartawan Kami Juga Telah Menghim Perwawancaran Dengan Nur Azizah Tamhid Berikut Tayangannya Untuk Anda Ya Susah Saya Empat Pilar Tidak 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 Empat Pilar Itu Terjadi Di Empat Mata Atau Empat Hal Yaitu Tantas Silah Dan Tidak I Dan Tidak I Itu Yang Diharapkan Memang Dengan Sosialisasi Empat Pilar Yang Empat Ibu Semua Yang Hadir Ini Bisa Memahami Dan Memangkukkan Perlunya Kebangsaan Indonesia Yang Memang Menjelang Kematikaan Tidak Diharapkan Diupayakan Boleh Tokoh Tokoh Nasional Lain Tokoh Akam Ataupun Lain Sehingga Untuk Itu Diharapkan Mereka Itu Nanti Bisa Lebih Memahami Seperti Apa Contohnya Banyak Silah Bukannya Maesah Ada Nilai- Nilai Yang Dikandung Dalam Silah Pertama Tidak Dalam rangka Hari Raya Pascah 2023 UPP Pemuda Dan Kaum Bapak Klasis Sabubara Traijua Menggelar Drama Kolosal Tentang Sejarah Kerajaan Allah Yang Berjudul Yesus Sang Mesias Drama Yang Disutradarai Oleh Joko Bayu Prasetyo Itu Akan Dipentaskan Pada Sabtu 15 April 2023 Di Desa Roboaba Kejamatan Sabu Barat Kebupaten Sabu Raijoa Hal Itu Disampaikan Ketua Panitia Drama Golosal Adrianus Tarubara Pada Sabtu 1 April Lalu Informasi Selengkapnya Akan Disampaikan Langsung Oleh Wartawan Pos Kupang Jevon Agripa Yang Kini Sudah Terhubung Bersama Kami Selakan Rekan Jevon Oke Baik Terima kasih Rekan Mei Saya Melaporkan Dari Kabupaten Sabu Raijoa Provinsi Nusa Tenggara Timur Terkait Dengan Persiapan Pentas Drama Kolosal Yang Dilaksanakan Oleh Gereja Masih Injil Liri Timur Dalam Hal ini Klasis Sabu Barat Raijoa Terkait Dengan Persiapannya Adrianus Tauru Ketua Panitia Drama Kolosal Tersebut Menyampaikan Bahwa Persiapan Untuk Drama Tersebut Telah 80% Ia juga Menyampaikan Bahwa Drama Tersebut Akan Dibagi Menjadi Enam Segmen Yang Didalamnya Ada Teater Ada Tarian Ada Lagu Dan Pintas Seni Lainnya Adrianus Juga Menyampaikan Bahwa Kegiatan Tersebut Merupakan Kegiatan Dari UPP Pemuda Dan Juga Kaum Bapak Klasis Sabu Barat Raijoa Pendeta Harrison Ferdirik Harrison Heriwila Pendeta Harrison Menyampaikan Bahwa Tujuan Dilaksanakannya Pentas Drama Kolosabut Adalah Merupakan Wujud Kesaksian Gereja Terhadap Penyelamatan Karya Alat Terhadap Dunia Ini Ia Juga Berharap Melalui Pintas Drama Kolosal Yang Akan Dilaksanakan Seluruh Jemaat Klasis Sabu Barat Raijoa Dapat Lebih Dipersatukan Dan Juga Dapat Membangun Iman Spiritual Jemaat Sekian Dari Saya Saya Kembalikan Terima kasih Hira Jepon Atas Laporan Anda Selamat Bertugas Kembali Kita Beralih Informasi Selanjutnya Tribuners Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Papua Melaksanakan Buka Puasa Bersama Dengan Para Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Dalam Momen Buka Puasa Tersebut BKPRMI Papua Berharap Anak Muda Papua Lebih bijak Menghadapi Perkembangan Zaman Informasi Selengkapnya Ini akan disampaikan langsung oleh Wartawan Rebun Papua Aldi Pimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekaan Aldi. Ya baik, halo Mei dan juga Tribuners dilaporkan dari Kota Jayapura Provinsi Papua, di mana Dewan Pengurus Wilayah DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, BKPRMI Provinsi Papua melaksanakan buka puasa bersama dengan para organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP. Dalam momen buka puasa tersebut, BKPRMI Papua berharap agar anak muda Papua lebih bijak menghadapi perkembangan zaman. Mei dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami dari sisi pengambilan tema sendiri, kali ini BKPRMI Papua mengambil tema Ramadan Berkah, Wujudkan Generasi Milenial Cinta Masjid. Melalui tema tersebut, Ketua Umum Dewan DPW BKPRMI Provinsi Papua, Lukman Nurdiansyareliubun, menyampaikan harapannya agar pihaknya menginginkan apabila adanya regenerasi baru ke depan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Seperti kita ketahui Mei dan juga Tribuners, anak muda khususnya di Kota Jayapura sendiri, di tengah perkembangan zaman tentunya tidak boleh merupakan terkait dengan ahlak dan juga pengembangan kapasitas diri ke depannya. Untuk itu memang Lukman menyebutkan pihaknya memang merasa khawatir ya apabila generasi milenial ini tak mampu mengimbangi dengan pergaulan yang ada. Sehingga memang ia meminta kepada para pengurus masjid agar dapat melakukan pembinaan terhadap anak mudanya dan memberikan sentuhan pelatihan. Tak hanya para pengurus masjid, pihaknya juga merasa penting ini untuk mendapatkan pelatihan dari pemerintah Kota Jayapura agar dapat memberikan sentuhan bagi anak muda supaya dapat membekali anak-anak ini dan mereka punya peningkatan kualitas yang lebih baik. Dalam kesempatan itu Mei dan juga Tribuners pihaknya menambahkan dengan perhatian yang diberikan dari berbagai pihak tentu kualitas pengetahuan soal Islam, gaya kepemimpinan, dan karakter bisa terbentuk sehingga mampu beradaptasi pada era saat ini. Ia juga menyebutkan dalam giat buka puasa dan sekaligus silaturami tersebut pesan yang ingin disampaikan pihaknya ialah bahwa pihaknya selalu rutin ya tiap tahun saat Ramadan mengadakan buka puasa bersama dan kali ini sudah masuk tahun ketiga. Ini merupakan bentuk dan wujud perhatian serta wujud nyata silaturami antar sesama umat muslim yang ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan tidak hanya umat muslim saja tapi juga berbagai agama turut hadir ataupun melangsungkan mengikuti momen buka puasa bersama dengan pihak dari remaja masjid juga. Dan dapat kami informasikan, Mei dan juga tribuners, gelaran buka puasa tersebut melibatkan Pemkot Jayapura yang dihadiri penjabat sekda Kota Jayapura, Robi Kipasawi, pihak dari KNPI Papua, dan tokoh-tokoh muslim, Akademisi, Ketua Remaja Masjid Sekota Jayapura, beserta Ketua Tamilnya. Dan ia menyebutkan ini dalam waktu ke depan pihaknya juga akan mengadakan event besar yakni pasar Ramadan dengan melibatkan UMKM di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dari Kota Jayapura, Provinsi Papua, Aldi Bimantara melaporkan kembali ke Mei di studio. Terima kasih Rekian Aldi Bimantara atas laporan Anda dan tribuner suwartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketum DPW BKPRMI Provinsi Papua. Berikut tayangannya untuk Anda. Rutin yang dilakukan oleh beberapa daerah itu sudah berjalan, yaitu Ramadan Fair atau Pasar Ramadan. Nah target daripada Pasar Ramadan ini supaya kita mengisi waktu di bulan setiap Ramadan ini dengan meningkatkan kegiatan UMKM daripada pengusaha-pengusaha baik yang kecil, kalau mendengar sampai kecil di Kota Jayapura untuk terus pengusaha-pengusaha muslim di Kota Jayapura. Dan ini bukan hanya muslim saja, tetapi siapapun dia bisa mengambil posisi di situ untuk terus meramaikan bulan setiap Ramadan ini. Nah itu juga kita merangsang bagaimana masyarakat Kota Jayapura ini punya daya beli, untuk memudahkan akses daripada tempat-tempat yang ada di Kota Jayapura ini. Karena keluar juga macet, mungkin di dalam-dalam besar ya, di mal atau sebagainya, parkiran dan hamati juga. Jadi kita cari titik lokasi yang strategis untuk dilakukan, dilaksanakan Pasar Ramadan ini, atau Ramadan Fair. Ini sampai dengan nanti di akhir Ramadan baru nanti diakumulasi situ penghasilan daripada putaran masukan yang bisa menambah income bagi pemerintah daerah. Jadi kita minta kepada pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi Ramadan Fair ini. Sejumlah desa di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terendam banjir. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Suso di Kecamatan Bajo Barat. Debit air Sungai Suso mulai meninggi akibat hujan yang mengguyur di beberapa wilayah. Dari keterangan warga desa Bonelemo, Yudi, air mulai merendam perkampungan sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kepala BPBD Kabupaten Luwu, Alam Syah, mengaku banjar di Kecamatan Bajo Barat mengakibatkan empat rumah rusak di terpap banjir. Keempat rumah itu berada di tiga desa wilayah Kecamatan Bajo Barat. Dua rumah di desa Marinding dan satu rumah desa Saronda serta satu rumah di desa Sampeang. Ia menambahkan pihaknya telah mengirim personil tim reaksi cepat atau TRC BPBD Luwu telah tiba di lokasi banjir untuk memantau aktivitas air. Alam Syah mengatakan ia juga berjaga-jaga terhadap potensi banjir lebih tinggi akibat hujan. Setidaknya ada tiga kecamatan yang saat ini mereka pantau. Dari rekaman video yang beredar, jembatan yang berada di desa Marinding, Kecamatan Bajo Barat juga rusak parah. Akses jalan jembatan mulai ambruk di terpaderasnya banjir. Luwapan sungai Suso juga terasa di Kecamatan Suli. Banjir kiriman dari Kecamatan Bajo Barat juga merendam desa Cimpu dan Malela di Kecamatan Suli. Kecamatan Bajo Barat juga merendam desa Cimpu dan Malela di Kecamatan Suli. Itu karena hujan atau apa, Pak? Itu akibatnya pada hujan dari atas. Dan ini ditahan dengan setilanya kalau perusahaan ini. Jalannya? Jembatan yang dia bikin, jembatan gurung-gurung. Itu memang jalan perusahaan, Pak, untuk jalan perusahaan? Nah, inilah sampaikan masyarakat di sini. Tandatanya karena keputusan rapat terakhir dengan perusahaan, bahwa jalan tambang itu ada di Marinding. Kadung-kadung benar-benar mulai. Nah, kenapa ada belok ke sini? Tanpa ada koordinasi dengan kami di sini. Sehingga waktu baru dibikin, saya datang untuk gurus. Saya bilang mohon maaf, Nah. Kalian itu hanya cari uang sebagai peruan-peruan pegawai daripada kita ke dalam kejangan. Produksi rumput laut di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara meningkat signifikan. Produksi rumput laut di Nunukan yang sebelumnya 3.000 ton per bulan, kini mencapai 5.000 ton per bulan. Bahkan sebagai penghasil rumput laut terbesar di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Direkturat Jenderal Perikanan Budidaya mencanangkan Nunukan sebagai kampung perikanan budidaya rumput laut. Meski begitu, sektor rumput laut yang menumbuhkan geliat ekonomi di Nunukan hingga saat ini belum memberikan pemasukan bagi daerah berupa PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Ketua Komisi 1 DPRD Nunukan, Gat Kaleb, turut menyeroti sektor rumput laut yang tidak memiliki umpan balik untuk daerah. Ditambah lagi, wilayah laut di Kabupaten Nunukan menurut Gat merupakan wawenang Provinsi Kalimantan Utara. Ia menilai kepala daerah terkesana acuh-ta'acuh dengan pemasukan bagi daerah dari komoditas rumput laut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Saya Misa Dasirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa. Tribun News Live Update Selamat siang Tribuner, selamat sore Tribuner, selamat petang Tribuner dan selamat menonton! Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlihat menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa kompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas cepat. Saksikan Live Update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau survei. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara Terima kasih telah menonton 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 Setahun sekali Sekretaris itu orang Sebenarnya selama ini terjadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini kan juga baru Hasil analisis Belum merupakan Bisa dikategorikan Sebagai sebuah tindak pidana Menurut saya Pak Hasil analisis Karena itulah Bapak Sampai kan ke pajak Sampai kan biaya cukai Supaya mereka tindak lanjuti keempat saya tidak mempersoalkan 349 ibu Sri Mulyani ngomong 3,2 tadi 3,35 bagi rakyat Pak Mahfud, Pak Ivan ini goalnya mau kemana ya target dari Pak Mahfud sebagai ketua TPPU, ini apa untuk kepentingan negara kita beberapa kali memang membaca bahwa Pak Mahfud menyampaikan, kalau mandek dalam rapat-rapat saya tweet ya, kan sebenarnya tweet Pak Mahfud soal sambu dulu bagus hanya saja yang kurang dari tweet Pak Mahfud ini menyampaikan, nanti lihat di dalam persidangan ada kalimat-kalimat tidak senonoh saya tunggu-tunggu tidak ada Pak sidang sambuk dari awal sampai akhir yang anak-anak tidak boleh dengar katanya tapi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud menjaga itu saya kira ya berhasil ya berhasil semuanya dapat sanksi hukum yang cukup berat dan masyarakat memberikan tepuk tangan terhadap perdegakan hukum di pemerintahan Presiden Jokowi karena selama ini titik lemah itu dianggap di bidang perdegakan hukum nah kemudian yang kelima Pak Mahfud dari asil LHH ini sudahkah ini juga disampaikan kepada penegak hukum bisa gak disampaikan kepada kita dalam kesempatan rapat ini apakah itu sudah kekejaksaan kepolisian atau KPK begitu rame-rame kasus ulun-ulun ulun ya tempoh hari dan masuk TV pahala nenggolan deputi pencegahan ada rumus pada saat itu masih ratusan miliar kemudian Pak Pak Hala menyampaikan kita belum ada laporan tuh dia bilang angka-angka itu nah ini seperti apa Pak karena penegakan hukum itu yang paling penting adalah menyelamatkan keuangan negara melalui siapapun itu apakah pihak swasta yang Bapak Sinyalir tadi ya ataukah ISN seperti Pak Mulpahri mana yang benar Pak Mahfud atau Ibu Sri Mulyani hanya mereka sama Tuhan yang tahu mana yang benar walaupun Pak Mahfud ada PPATK tapi PPATK juga kan manusia jadi itu Pak bagi saya yang paling penting supaya kita tahu ada potensi keuangan negara yang bisa diselamatkan terakhir kelima Pak Mahfud juga kalau ini punya potensi tindak pidana pastilah punya ya korupsi atau apa ini menjadi konsen kita mungkin ke depan menjaga uang atau barang hasil sitaan Pak saya mendengar makam agung akan membuat semah untuk ini nah mungkin Pak Mahfud sebagai mengkopolukan bisa juga menindak lajutin karena saya kira misalnya KPK menyita kepolisian menyita kejaksaan menyita menunggu inkrah sekian tahun mobil aja yang tadinya 500 juta kalau 5 tahun udah anjlok itu rumah udah rusak nah selain undang-undang yang penting yang Pak Mahfud bilang tadi pembatasan uang dan perampasan asid perlu dipikirkan Pak soal barang sitaan saya kira besar sekali itu barang sitaan itu dan itu salah gunakan dari mengkopolukam ada juga ya mengawal sampai dengan proses lelang yang dilakukan oleh kementerian saya kurang kita perhatikan ya bagaimana lama menyelamatkan uang apa barang hasil kejahatan supaya harganya tidak merosot sekitar kalau menunggu inkrah ya bisa 5 tahun baru inkrah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan sekali lagi kita tetap semangat puasanya tuntas Pak Mahfud juga tetap semangat kami yakin karirnya Pak Mahfud ini masih moncer lah ke depannya wabilai topik waidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati teman-teman di komisi 3 yang saya hormati juga Pak Mahfud MD kemudian juga kepala PPHTK dan juga jajaran yang ada di ruang rapat ini sebenarnya saya tidak mau bertanya Pak Mahfud tapi saya begini kasihan Bu Sri Mulyani apa yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani di depan komisi 11 itu tidak berdasarkan fakta apakah benar Pak Mahfud menyatakan begitu tadi kalau tidak salah kita bisa puter ulang benar ya ini ada 2 hal nih Pak Pak Jokowi percaya Menko Polhukang saya yakin juga Pak Jokowi percaya Sri Mulyani berarti ini yang bohong siapa ini menurut Pak Mahfud ya Pak Mahfud yang benar Bu Sri Mulyani bicara tanpa fakta coba kita tanya ke Bu Sri Mulyani mungkin Pak Mahfud mungkin ya Bu Sri Mulyani juga akan bilang seperti Pak Mahfud sampaikan Pak Mahfud bicara tanpa fakta saya yang benar kira-kira begitu lah Pak Mahfud bisa terima Pak ya jadi ini perlu teman-teman di komisi 3 saya kira ini bukan persoalan yang ecek-ecek ini ya ini persoalan serius buat saya ketika Pak Mahfud 8 Maret menyatakan ada 300 triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan perlu kita bulg ini ya yang kemudian ada sahut-sahut yang agak bergeser lah jadi gara-gara statement itu damage-nya has done gitu lah kira-kira gitu kenapa begitu mantan ketua BPNU menyampaikan bahwa seolah-olah mengajak gitu ya kalau ini yang terjadi dipajak karena momentum atau statement Pak Mahfud itu tidak terlalu jauh dengan kasus yang sedang rame dibicarakan gak mungkin tidak yang perlu kemudian diluruskan kemudian Pak Mahfud MD ketika rapat dengan PPATK saya sengaja tidak bertanya kenapa karena saya anggap sudah anti klimaks kenapa saya menyimpulkan begitu saya menjadi clear ketika Pak Mahfud kepala PPATK Buzri Mulyani memberikan keterangan pers saya anggap sudah selesai itu jadi gak ada gunanya komisi 3 memanggil kepala PPATK waktu itu dan saya juga bertanya-tanya sebenarnya tujuan kita manggil Pak Mahfud MD ini untuk apa kesimpulannya apa kalau memang apa yang kita mauin sebenarnya kan bagaimana membuat terang 349 triliun itu terangkah eh 349 triliun itu belum terang Pak gak ada yang terang tadi yang sampaikan yang Bapak bilang agregat-agregat tadi belum clear 349 triliun itu apa yang terjadi belum ada Pak kita belum tahu karena itu apa ini perlu apa namanya tidak lanjut menurut saya yang kemudian memang benar harus clear 349 triliun itu pertanyaan saya kemudian adalah kalau buat saya Pak saya mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud membuka data ini seluas-luasnya biar publik juga tahu Pak tapi kan publik sekarang sampai hari ini hanya tahu bahwa ada 349 triliun transaksi mencurigakan tapi seterusnya tapi seterusnya gak ada apa yang harus dilakukan yang lebih penting adalah bagaimana pendekat hukum polisi jaksa KPK dan juga BPNS ya itu menyelidiki apa yang disampaikan data-data yang disampaikan oleh BPA TK di ruang yang semestinya apa yang maksud saya ruang semestinya adalah ya dalam proses penyelidikan penyelidikan yang berikutnya Pak Mahfud saya awam hukum Pak saya jauh pengetahuannya dengan Pak Mahfud yang profesor di bidang hukum tapi saya punya pengalaman kerja di lembaga yang ngurusi soal hukum Pak sehingga ketika ada statement ada transaksi mencurigakan TPPU bukan korupsi sudah disimpulkan bukan korupsi Irjen di Kemenku menyatakan itu bukan korupsi siapa sebenarnya yang berhak menyatakan itu bukan korupsi atau korupsi sepanjang yang saya tahu TPPU itu ada namanya pidana asal saya mohon dikoreksi Pak Mahfud saya awam hukum jadi ada pidana asal predikat kramnya itu predikat kramnya itu harus ada ini TPPU atau bukan nah pidana asal itu bisa berasal dari korupsi jangan disimpulkan tidak ada korupsi di sana jadi Pak Mahfud saya ingin tahu apa dasarnya dari pernyataan bahwa 349 triliun itu bukan korupsi yang terakhir Pak Mahfud ya saya memahami apa yang ada di perasaan Pak Mahfud ya sehingga di awal tadi agak ada emosi saya memahami itu mungkin Pak Mahfud setelah mendengarkan apa yang terjadi ketika ada rapat komisi 3 dengan PPATK tapi saya mengingatkan pada kita semua apakah itu anggota DPR komisi 3 maupun yang di depan kita ini main Kepala Hukam Kepala PPATK semua itu punya kotoran Pak punya sisi gelap mungkin ketika kita berkuasa tidak ada yang berani mengusik-musik itu saya Alhamdulillah oleh Allah SWT diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak Pak tentang kotoran-kotoran orang lah kira-kira begitu tapi itu saya simpan saja jadi saya meminta teman-teman di komisi 3 jangan mengancam-gancam Pak Mahfud juga jangan mengancam-gancam juga karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun itu pun kalau tidak di PAW gitu kan jadi menko Polukam juga gitu Pak Mahfud belum tentu 5 tahun loh kalau di resabel apalagi ada rame-rame begini Pak Jokowi saya pernah di Pak Jokowi Pak saya pernah jadi jurubicara Pak Jokowi Pak Jokowi itu paling tidak suka sama Menteri yang berdebat di luar Pak langsung di resabel sama dia tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud Pak Mahfud tidak di resabel gara-gara ini begitu Pak Benny ya amin karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orang yang lurus sangat berani tadi seperti Pak tolong jangan diganggu Pak Ketua tolong hormati saya saya belum selesai ngomong ini sudah tidak adil kanan-kiri sekarang saya dipotong ngantri lebih dari 5 menit diskon 50% asik wah snappy nomor 1 servisnya snappy my office jangan begitu Ketua kita harus menghormati tamu kita juga kalau kita sedang ngomong kemudian rame itu kan gak elok lah ini publik Pak Mahfud publik kalau saya pahami lihat di media sosial itu semua mendukung Pak Mahfud saya juga mendukung Pak Mahfud karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu sejalan dengan apa kemauan publik ya bongkar aja Pak Mahfud saya pernah dengar juga bahwa sekarang ini Pak kurusinya lebih gila dibanding Orde Baru Pak Mahfud ini yang yang menceritakan saya mendengar itu saya gak tahu itu benar atau tidak tapi saya menonton Pak Mahfud bicara itu lebih gila Pak dibanding Orde Baru zaman Orde Baru itu Menteri ini kata Pak Sarwono Pak saya kita ulangi lagi zaman dulu Menteri gak ada yang korupsi anggota DPR gak ada yang ditangkepin KPK karena gak ada KPK sekarang ditangkepin KPK tapi sekarang lebih gila lagi ada jaksa yang ditangkep ada polisi yang ditangkep ada anggota DPR yang ditangkep yang tadi disinyalir oleh Pak Mahfud katanya ada yang Markus tapi makin parah dibanding zaman Orde Baru selakanya ketika ngomong begini Pak Mahfud adalah men kupol hukam yang seharusnya juga ikut memberantas korupsi saya sangat percaya bahwa Pak Mahfud dalam rangka memberantas korupsi ini sebenarnya Pak Mahfud mengungkap data-data ini mungkin Pak Mahfud sudah gatel betul lihat menegak hukum ini kok gak gerak gitu gara-gara begitu lah dia itu mengungkapkan saya masih menganggap bahwa Pak Mahfud adalah orang yang jujur lurus meskipun pernah jadi politisi juga tadi kata Pak Trimet jadi politisi itu sekarang kan persepsinya agak kurang bagus lah di buktinya apa ya itu tadi ketika ada rame-rame komisi tiga dengan Pak Menko Polukam itu kalau kita baca komentar pembaca banyak yang membela Pak Mahfud sama sekali tidak ada maksud saya terutama untuk menghalang-halangi pengungkapan data saya malah setuju Pak bahkan undang-undang tadi yang Bapak sampaikan undang-undang perampasan saya tidak hanya 100% Pak Mahfud tapi saya 1000% Pak Jokowi sekarang Pak itu didukung oleh 7 fraksi koalisi Pak Jokowi ini kuat betul ya kalau dia juga serius undang-undang perampasan aset pasti jadi Pak mau bukti gak IKN Ciptaker jadi juga Pak jadi apa namanya perampasan aset itu saya hakul yakin akan kemudian mempermudah dan memperlancar apa pemberantasan korupsi di negara yang kita cintai yang kita semua perhatikan Pak emang korupsi ini luar biasa sekarang ini dimana-mana ada bahkan di ruang-ruang yang terhormat Pak Mahfud ada korupsi di ruang-ruang yang sepi dan agak remang-remang ada korupsi Hakim Agung ditangkap ketua MK ditangkap Pak saya dulu tiktok terus sama Pak Mahfud kalau Pak Mahfud masih ingat ya saya mengagumi Pak Mahfud Pak dulu sama Pak Benny dulu saya agung betul waktu ketua MK itu luar biasa Pak Mahfud apa nah karena itu saya ingin pertanyaan saya cuma satu tadi itu Pak yang soal definisi tadi diksi itu saya agak bingung Pak apa dengan pernyataan termasuk pernyataan kepala PPATK itu siapa yang bisa menyebutkan TPPU bukan PPATK Pak dulu saya menyebut data PPATK itu semacam raw material yang bisa digunakan oleh penegak hukum penegak hukum lah yang kemudian memutuskan ini terjadi tindak bidana apa korupsi kemudian lanjut ke TPPU jadi bukan kemudian data yang bersifat analisis itu disimpulkan sebagai lukaan TPPU masih jauh Pak ini adalah Pak Kabar Eskrim saya kira Pak Kabar Eskrim juga setuju Pak ya dengan penyataan saya kan benar kan Pak omongan saya terima kasih karena itu Pak Mahfud saya hanya itu saya sepenuhnya Pak mendukung langkah-langkah yang Bapak sampaikan sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua di ruangan ini jangan saling ancam ya yang lurus itu kata teman saya hanya penggaris Pak semua yang ada di ruangan ini pasti punya Pak kotoran-kotoran yang menempel dan saya diberi anugerah sama Allah SWT banyak mengetahui itu tapi saya kan tidak kemudian main ancam juga jadi anggota Komisi 3 jangan mengancam juga Pak Mahfud juga jangan ini Pak di media ini langsung ada judul Pak DPR Markus Mahfud MD titik 2 DPR Markus ini orang kalau baca judul doang kan damage lagi sudah persepsinya jelek saya sekarang jadi politisi juga jadi kena juga padahal saya tidak ngapa-ngapain juga Pak Mahfud jadi tolonglah semuanya ini jangan main ancam-ancam gitu lah jangan juga mengantam Pak Mahfud saya tahu Pak Mahfud ini dia akan saya lah meninggalkan jabatan dan bahkan nyawanya dipertaruhkan untuk harga diri Pak Mahfud dulu enggak dulu jangan-jangan diinterupsi kalau anggota ngomong enggak boleh diinterupsi Pak ada tatibnya itu jadi tolong beri kesempatan saya enggak pernah diinterupsi anggota ngomong jadi biarkanlah kita ngomong kan semua dikasih kebebasan ngomong jadi saya biarkan saya ngomong sampai hati saya lega Pak minum ensyurgo saat sahur dan berbuka kuatkan puasa kuatkan ibadah jadi sekali lagi mari kita bersama saling mendukung kerja-kerja